Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Senator Jadi menjelang 2024 tentunya kontestasi politik ini luar biasa pergerakan Indonesia Dan tentunya berbagai elemen generasi Baik generasi muda maupun generasi-generasi selanjutnya Memainkan peran penting dalam menentukan arah politik suatu negara Dan tentunya generasi muda juga berperan Sebagai individu yang aktif secara sosial, teknologi Dan memiliki potensi untuk membawa perubahan yang signifikan Bahkan generasi-generasi muda juga banyak sekali yang sudah turut aktif ke dunia politik di Indonesia Nah pemilih muda juga berperan dalam politik di Indonesia Baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional Dan bersama dengan itu The Voice Podcast DPDRI kembali dengan pembahasan nih Yang tak jauh juga dari demokrasi dan juga pemilih generasi muda Tentunya ini tuh mengetahui seperti apa sih Kita mengetahui preferensi pemilih, kemudian dunia politik Dan juga kita sudah bersama senator Salah satu anggota DPDRI yang berpengalaman sekali di bidangnya Dan langsung saja kita sapa Bang Haji Ahmad Kanedi, SHMH Wakil Ketua BUL DPDRI Sekaligus senator dari Provinsi Bengkulu Selamat datang Bang Ken Terima kasih Alhamdulillah bisa ketemu Betul Bisa bincang-bincang Bang Ken sehat Sehat Alhamdulillah Baru balik dari Bengkulu ya Oh ya baru kita baru selesai tugas di daerah Tugas daerah DPD itu keren kan Betul Tugasnya ada di Jakarta, Ibu Kota Negara Sementar lagi pindah kan Tapi tugas di daerah jauh lebih menarik Betul Karena pasti kan DPD gak berfokus di satu daerah aja ya Bang Ken Pasti keliling ke daerah-daerah lainnya Betul Sambil menyerap aspirasi masyarakat Nah Bang Ken Saat ini kan diaktif di badan urusan legislasi daerah ya Bang Ken Sebenarnya topoksinya apa sih Bang Ken? Ya topoksinya itu lebih ke bidang pengawasan Dan tentu juga monitoring terhadap peraturan-peraturan di daerah PERDA Yang berkaitan dengan tindak lanjut dari undang-undang Jadi lebih ke harmonisasi Legislasi nasional dengan legislasi daerah Untuk mempercepat pembangunan daerah Dan memberikan kepastian hukum di daerah Nah sekarang ini lagi tren kan Undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah HKPD Iya itu yang lagi dibahas dan perlu kita kawal Betul Nah daerah banyak geluh Karena undang-undang sudah ada tapi PP-nya belum ada Jukla-jukla sebelum juga sampai Nah ini kan lagi merabah-rabah Nah ini perlu kita bangun komunikasi Supaya nanti dia pas jalannya itu Betul Nah pada waktu ditentukan 2024 harus siap ya kita siapkan Jadi apalagi kan saat ini generasi muda juga banyak komentar ya Bang Ken ya Ini gimana sih undang-undang pelaksanaannya kok masih belum clear gitu Efeknya kan ke daerah banyak Dan biasanya anak-anak muda Genasi muda itu lebih Lebih Apa namanya Reaktif Reaktif ya Sosmet juga ya Bang Ken Iya Dan semuanya ngikuti gitu Bener Apalagi isu-isu ya daerah-daerah Misalnya ada yang merasa kurang terupdate Mereka kurang dekat Dan itulah Peran DPD hadir di situ Bang Ken ya Untuk mendengar aspirasi daerah Dengan salah satunya dari undang-undang HKPD itu Nah Bang Ken Kaitannya juga dengan anak muda nih Sebenarnya seberapa penting sih partisipasi pemilih muda nih Dalam pemilu ataupun legislatif Bang Ken Sangat penting Penting ya Karena populasi pemuda banyak Betul Dan populasi pemuda lebih Lebih kreatif Lebih reaktif Dan lebih korektif Nah ini dia benar-benar melotot nih Dan juga berkomentar langsung Dan berkomentar ya Tahulah komentar anak muda Maka anak muda sangat penting Sangat penting Dan anak muda biasanya memposisikan Posisi-posisi yang Yang sedang hangat isunya Nah seperti sekarang ini kan Kita udah mulai masuk tahun demokrasi Betul Nah ini tentunya anak muda udah rame Dengan gayanya dan eksennya sendiri kan Dengan warna-warni Sudut pandangnya juga Apalagi di medsosnya itu Iya dia medsos dan Apalagi dia juga menampilkan dirinya kan Dan anak muda Alhamdulillah sekarang ini sangat-sangat Mengikuti gitu Sangat banyak referensi dia tentang demokrasi Dan ini menarik Bang Ken Sebenernya kalau Bang Ken lihat nih Pada saat reses gitu ya Ketemu teman-teman di daerah Sebenernya apa aja sih faktor-faktor Yang mempengaruhi pemilih muda nih Saat menentukan pilihan politik mereka Bang Ken Salah satunya ya Kaitan mungkin dengan dunia pemuda Isu-isu gitu Isu-isu tentang mungkin ya program Dan nanti juga still gitu Anak muda yang ada keluar juga kelompoknya Yang ya asas-asas aja ya Dia melihat oh ini calon ini bagaimana ini Jadi tahu Bang Ken ya Dia tahu ya gitu Dan yang tentunya yang tidak kalah pentingnya Isu-isu ke daerah Termasuk isu-isu nasional Biasanya anak muda tuh lebih dapat Dia dapat tentang pandangan dia Melihat gitu ya makanya Wah ini kayak gini Dan itu sungguh warna-warni Kalau bisa Kalau istilah Bang Ken tuh warna-warni Tentang perjalanan demokrasi Ada yang melihat seperti ini Ada yang melihat seperti ini Itu lah dunia anak muda kan Betul Justru disitu poin Iya tapi dia lebih aktif Dan lebih banyak berkomentar Dan lebih rajin berkomentar Betul Apalagi nih Tadi mentors tadi Karena gampang kan Iya Tinggal ketik-ketik aja Maka anak muda sangat berperan Betul Nah ini kita mundur sedikit nih Bang Ken Dulu pada saat Bang Ken muda tuh Gimana sih aktifnya itu Iya kalau Bang Ken dulu Memang Orang aktif Bang Ken aktif Di kegiatan-kegiatan Di sosial Di Tentunya profesi juga Profesi itu Misalnya saya Kita dulu tuh di komunitas Karena kebetulan Tinggal di pasar kan Jadi kelompok-kelompok Yang mudah Sebagai bagian Daripada perilaku pasar Juga ikut Jadi Ia selalu aktif lah Termasuk Kita aktif Ngulung-ngulung sejadah Di masjid lah Sambil berdiskusi Sambil juga Nunggu-nunggu Kan biasanya di masjid Kan ada jangka Kalau musim Puasa itu ada buka Ada ini Ada di keduri kan Kita nak mudah aktif lah Dapat bagian duluan Betul Setuju 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 Jadi memang seperti itu Dari situ Bang Ken awalnya Terjun ke Dine Poli itu Gimana ceritanya Bang Saya memang turunan Oke Ayah saya Tokomasumi Oke Jadi Sudah diajarkan Di lingkungan keluarga Seperti itu Demokrasi sudah jalan Sudah ditawarkan Karena Ayah saya itu gerakan Jadi Sudah diinikan Dan lingkungan kita juga Lingkungan yang plural juga Tidak mayoritas muslim saja Tapi ada juga Enes Cina Arab Dan sebagainya Tinggal diunian Jadi sudah ditempat Seperti itu Dan ayah juga Ngajaran seperti itu Dia nilai-nilai kebangsaan Nah Saya Terasa Ayah saya itu Sekitar lima puluhan tahun Yang dulu Sudah mengenalkan Masa saya itu Tentang Apa namanya Apa namanya itu Nasionalis religius Jadi dia Ini kepentingan nasional Ini kepentingan ini Dan kita berangkat Dari mana Nah karena Ayah saya itu tokoh Mas Umi Maka dia Dia tawarkan seperti itu Jadi Nasionalis religius Jadi Ya saya lihat Wah dulu Ayah saya sudah Nggak sekenalkan sama saya Betul Itu pendidikan sejak dini Memang lingkungan Nah di Sekolah Di kampus Abang kan memang Sudah ikut terus Di organisasi Dan pernah Ketua BEM kan Kalau dulu masih senat Senat Sekarang senat juga Senator Senator Iya Dan dulu Waktu saya di SMA Sudah dipanggil senator Wah Oleh teman-teman Atau omongan jadi doa Bang Ken Oh iya Udah teman-teman Wah bang Ken Cok-cok ini Sudah jadi senator Dulu teman-teman Panggil saya senator dulu Nah ya mungkin Nggak tahu Karena saya aktif kan Mungkin Saya juga sering pidato Waktu dulu kan Sering nyampaikan Terbangun sampai sekarang Bang Ken Nah di SMA Saya udah dipanggil senator Oleh teman-teman Pada saat dari kuliah Lanjut lagi Bang Ken Apa Iya terus Saya masih kuliah juga Demikian Dan saya Organisasi Organisasi profesi Artpokat Karena saya pendiri Artpokat sana Saya setiap hukum kan Saya pendirikan Artpokat Dan saya mendirikan Lembaga-lembaga Seperti LSM lah Tapi LSM Yang ter Ini kan Dengan misalnya Lembaga Pelindungan Konsumen Oh Yang saya memperjuangkan H konsumen Ini bagaimana Dia mendapat Barang yang bagus Teliti sebelum membeli Membelilah dengan Sesuai dengan ini kan Saya udah memberikan Fokasi seperti itu Luar biasa Nah yang terakhir Bidang pendidikan Pendidikan Saya menjadi Fokasi dalam Bidang pendidikan Seperti dulu Saya tidak boleh Ini juga pesan Ayah saya kan Tidak boleh Anak-anak tidak sekolah Karena sekolah itu Kewajiban negara Nah kita terus Fokasi Ada dua sisi Orang-orang tuanya Tidak mau kan Tidak mau Anaknya seperti Tidak mau sekolah Kok nanti juga gini juga Nah tapi kita jelaskan Nah Bang Ken Awalnya program sekolah itu Tahun berapa Bang Ken? Menarik Itu diputapakan Anak-anak sekolah Anak-anak muda berpendidikan Maka anak pendidikan itu Nanti akan menjadi Penderus katanya Nah itu diwariskan Dan saya memang Didorong seperti itu Nah saya juga Sempat mendidikan Lembaga Pelindungan Anak Dan Perempuan Nah salah satunya Bergerak dari bidang Mendorong anak ini Supaya berpendidikan Oh itu menarik sekali Bang Ken Apalagi kan pendidikan ini Juga salah satu faktor unggul Dalam memajukan bangsa Bang Ken Dan memang itu Berperan penting Dan tujuan bernegara Tujuan kita merdeka Tujuan berdirinya bangsa Kan di lainnya keempat itu Salah satu melindungi Yang kedua mencerdasan Yang ketiga Mensejaterakan umum Nah itu tentunya Tanggung jawab kita bersama Nah saya memang Didi orang tua Karena kami itu Di sekolah Karena apapun Kondisi Sekolah gak boleh tinggal Jadi memang didorong Supaya seperti itu Karena sekolah lah Yang akan membuat perubahan Jadi jalan beriringan ya Bang Ken Sekolah juga penting Nah Bang Ken Tadi Bang Ken kan semenyebut bahwa Memang generasi muda ini Dia berperan penting Dalam kehidupan berbangsa Bernegara Nah Bang Ken Yang Bang Ken sudah lihat nih Kan sering reses ke lapangan Ketemu banyak anak muda Dan sebagainya Pemahaman apa sih Yang harus ditanamkan Bagi anak muda Terutama di demokrasi kita ini Di Bang Ken Ya pemahaman tentang demokrasi Harus tahu dulu ya Apa di demokrasi Harus tahu Dan dia harus Menyadari itu ya Bahwa dia hidup Di negara Yang mengutamakan demokrasi Yang memang negara demokrasi Nah demokrasi Pancasila Betul Bukan demokrasi-demokrasi yang lain Kita punya role model sendiri Kita punya frame sendiri Demokrasi Pancasila Yang mengedepankan etika Yang mengedepankan Aturan Regulasi-regulasi Yang mengedepankan tentang toleransi Yang mengedepankan tentang tadi Kebangsaan Dan nilai-nilai Nah kita punya semua Nah ini pemahaman-pemahaman Ini yang perlu kita Sampaikan kepada Generasi kita Bahwa kita Orang Indonesia I am Indonesia I am demokrasi Nah maka kita Nah maka dia melakukan itu Maka demokrasi kita Demokrasi yang Tentunya Punya Corak sendiri Corak sendiri Masyarakatnya Pendidikannya Belum terlalu Bagus Tapi kita sudah bisa Melaksanakan demokrasi Beberapa kali Sangat Yang boleh dikatakan Sangat bagus Walaupun masih ada kekurangan Nah peran pemudahlah Yang tentunya Menjadi penentu Maka pemudah Harus diberi Pendidikan Tentang demokrasi Pemudah Harus merespon Tentang Suatu hal yang Berkaitan dengan Hiru Piko Pernak-perni Demokrasi Dan pemudah juga Harus menentukan Maka bangkan Mengharapkan Pemudah harus Menjadi penentu Kalau yang kecil Belum milih Kalau yang tua Sudah masuk Zona aman Gampang gue pikirin Ngapain Tapi kalau pemudah Perlu Siapa yang jadi wakil Siapa yang jadi senator Seperti di Bung Kulu Mungkin pemudah Bisa mikirkan Saya punya harapan Penator yang dari Bung Kulu Orang-orang yang keren Orang-orang yang bisa Dianalkan Orang-orang yang tidak duduk Diam Dengar Terakhir Nah itu Tapi orang-orang yang bicara Orang-orang yang ngomong Orang-orang yang Namanya parlemen Orang yang ngomong Mungkin pemudah harus begitu Nah pemudah harus tanggung jawab Mempunyai kewajiban Untuk mengantarkan orang seperti itu Termasuk juga di Kamar sebelah Di DPR RI Atau juga di lokal Ada DPR Provinsi Ada Kalau DPR nya itu Rame DPR nya itu aktif Demokrasi kita hidup Berjalan Nah apa jalan Nah pemudah harus nentukan itu Nah tapi jangan nentukan aja Pemudah harus ikut Bener Nah Muda masuk Nah di Bung Kulu Tern sekarang ini Banyak sekarang anak muda masuk Nah maka Bang Ken mengharapkan Generasi muda Masuk Ini memang dunia kita kok Dan milik kita Dan harus kita isi Dan kita Kalau enggak itu Isi-isi orang-orang yang Enggak Enggak dalam hati Enggak Mumpuni Dan atau orang-orang yang enggak Mencerminkan dunia demokrasi yang Tadi yang baik Yang Dengan Lantang Dengan jelas Membela kepentingan rakyat Membela kepentingan lembaga Mengawal republik ini Supaya tetap Tegak lurus kan Betul Nah itu yang Yang kita adikannya Pemudah Maka peran pemudah Kalau menurut Bang Ken Sangat Sangat Penting Dan sangat dibutuhkan Dan sangat menentukan Sangat menentukan Terakhir ya Sangat menentukan Kalau dia enggak menentukan Siapa yang menentukan Kalau enggak pemudah Betul Nah Bang Ken Sekarang tuh tantangannya Banyak banget ya Di dunia kita kan Memang dinamis ya Banyak perubahan Kemudian banyak masuk Kultur-kultur Kemudian juga ada globalisasi Dan sebenarnya Apa sih tantangan Bagi para generasi muda Di Bang Ken Terutama dalam mereka Partisipasi politik Ataupun demokrasi Ya Tantangan yang Lebih Jelas itu Tentang Tentang Berkaitan dengan Pendidikan politik Oke Kita sangat Sangat Masih sangat Perlu digenjot Nah yang kedua Kadang-kadang itu Tantangan pemuda kita Sering acu juga Bodoh amat gitu ya Iya Kadang-kadang itu dia Wah Dia sepakat kan Tidak Tidak menyadari Bahwa ini Sudah dibutuhkan Atau dia memang Orang yang dibutuhkan Nah Yang ketiga Tentunya tantangan kita itu Di penyelenggara-penyelenggara Penyelenggara Yaitu kePU Udah itu Partai politik Sebagai saluran Dan Bang Ken sendiri Sebagai Senator Harusnya Semuanya itu Memainkan peran Bagaimana mengajak peran Diskusi-diskusi Kaum Kaum muda Nah kemarin Bang Ken ngumpulkan Pemuda-pemudi Untuk berdiskusi Tentang Apa namanya Itu Pemuda Menghadapi 2024 Sebagai tahun politik Dengan tajuk Nongkopdasi Nongkrong ngopi diskusi Wah cat Itu dia Nongkrong plus diskusi Iya Nongkrong ngopi Bener Karena kopinya harus kita jual dong Pasti dong Iya Kalau nggak ngopi Biasanya suka kurang nyambung Kurang nyambung Kurang seru Kurang seru Nongkrong kopi kan Diskusi kan jalan Bener Kurang lengkap Melaik semua kan Iya Nah kemudian Bahkan diskusi itu Apa aja dibahas pada saat itu Itu tentang Kalian harus masuk Saya mempokasi Dan Apa itu Ya provokasi Provokasi Ikut-ikut Belum siap Nggak ada nggak siap Saya bilang Pemuda harus nggak siap Kapan pemuda siap Pemuda memang nggak siap Tapi dia berani maju Berani maju Namanya pemuda kan Betul Semuanya Mada-mada Nah ini yang kita dorong Ini naluri-nuri Seperti itu Satu Apa Gedoran ya Kita gedor Semangatnya pemuda itu Ya kita dorong Supaya dia bisa masuk Maka saya simpulkan Kamu masuk semua Gimana partainya bang Ken Yang penting partai ikut pemilu Jangan partainya ikut pemilu Berani dulu bang Ken Iya berani dulu Kalau nggak siap Kapan siapnya Iya kapan siap Yang nggak saya tunggu tuh Gue bilang kalian harus ngisi Saya bilang Saya sudah Saya bilang Maka saya dulu Masuk di partai politik Saya dulu di P3 Oke Dan saya tidak pernah maunya loh dulu Karena saya ingin cari ilmu dulu Nah baru Reformasi Baru saya Nyalon Nah karena saya belajar dulu Pasang bendera Pasang ini ikut Apa namanya itu Pertemuan akbar kan Ikut ini Ya dulu Itu belum terbuka seperti ini Tapi Bang Ken sudah ngikuti Karena Bang Ken sudah Memang Memahami bahwa Demokrasi Yang salurannya itu Partai politik Kalau lu tuh Tiga partai politik Nah kalau sekarang ini Pemuda banyak pilihan Banyak Bang Ken Banyak pilihan Maka juga tanya Maka partai mana Saya bilang partai ikut pemilu Karena kalau partai ikut pemilu Pasti Regulasinya Sudah jelas Sudah jelas Sudah boleh negara kita kan Betul Tapi kalau partai yang tidak ikut pemilu Gimana mau ikut Orang gak ada disitu Aturan sudah jelas Partai yang sudah lulus ikut pemilu Boleh anda ikuti Karena itu secara negara Mengakui Nah disitu tunjukkan Bahwa Anak muda Punya Berani ikut politik Kesempatan dan berani Untuk mengatakan Saya Nah Iya Bang Ken Jadi gak bersuara di sosmed aja ya Bang Ken Bahkan nanti Ini saatnya 2024 adalah panggung Dan kita harapkan Pemuda Menjadi Pemain Sekaligus penentu Untuk suksesnya demokrasi kita Dan dia juga perlu masuk Dan juga harus bersuara Bang Ken Iya harus itu Pemuda ya Semuanya pemuda kan Jadi gak Ya di sosmed aja ngetik-ngetik Oh iya Sosmed boleh mainkan semua Tapi Ada juga panggungnya Iya Panggungnya itu Bang Ken Panggungnya ini sih Benar Tapi panggungnya gak diisi Posong Nah maka Bang Ken melalui kesempatan Ini mengharapkan Cepat Rebode itu Betul Dan tidak perlu harus diminta Langsung Atau juga perlu nunggu Kita hari kesempatan Namanya anak muda kan Benar Nyelip-nyelip Nyelip Yang penting bisa masuk depan kan Betul Nyelip dulu Iya Tapi dalam koridor Yang benar kan ya Ada batas-batasnya Bang Ken ya Ada batasan Karena ada kita punya aturan Regulasi yang jelas Kan gitu ini Nah tapi anak muda Namanya anak muda kan Iya betul Yang kembang udah belakang kan Dari depan Nah Bang Ken Terkait ini menarik Berarti apa aja sih Kira-kira inovasi Atau strategi Pemerintah Ataupun sekarang Yang sudah duduk di pemerintah Agar meningkatkan Partisipasi pemilik muda Bukan di pemerintah KPU dong KPU 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 Bawaslu Dan juga ada Kelompok-kelompok demokrasi Seharusnya itu Lebih giat Lebih giat Lebih Intensitas untuk Membuat porung-porung Dan melibatkan Pemuda Nah pemuda juga harus respon dong Betul Jangan udah di Jangan diam aja Atau jangan dimain gini aja Jangan ngumpet aja gitu Ya berani tampil lah gitu Iya setuju Harus gitu Tunjukkan kan Jadi ibaratnya udah dikasih Ya harus respon Dan harus diisi bener Betul Yang sampai nanti Diisi oleh kelompok lain Betul Yang ibaratnya ya kurang lah Yang tadi Bang Ken sampaikan Bahwa kita ini harus berani Untuk di depan Wah iya Dan memang kita harapkan Pemuda Di demokrasi yang Seperti Indonesia sekarang Dibangun Dan kita membangun demokrasi Dan itu Pemuda harus menjadi Apa namanya Penentu Dan menjadi Pernik Dalam berdemokrasi Serba-serbi demokrasi Enak itu Indah Pemuda udah ngomong gini Dan pasti orang bilang Wah namanya pemuda Harus bersuara Harus bersuara Harus tampil lah Nah Bang Ken Terakhir nih Sebelum kita closing Ada gak yang ingin Bang Ken Sampaikan ke pemuda-pemuda nih Sobat senator Yang ingin berpartisipasi Di pesta demokrasi Tahun depan Ya yang pertama tentunya Saya berpesan nih Kepada pemuda Indonesia Untuk Mengisi Ruang-ruang demokrasi ini Dengan menunjukkan Semangat pemudanya Jangan malu-malu Atau jangan Nunggu-nunggu Isilah Dan aktif lah Di ruang-ruang demokrasi Mengapa Aktif Ada proses Diminta Tidak diminta Pemuda harus Mengambil pada posisinya Dan Terus terang Semua sejarah Ngatakan Semua peristiwa itu Pelakon-pelakonnya utama itu Adalah pemuda Jadi yang merubah Yang menentukan itu pemuda Yang mengawal juga pemuda Yang menjadi pengukuh Juga pemuda Jadi pemuda Kata kunci Di bangunan Demokrasi Negara Indonesia Negara demokrasi Dan kita harus Menjadi demokrasi Yang terbesar di dunia Saya sih itu saja Indonesia Harus menjadi Demokrasi terbesar di dunia Demokrasi terbesar di dunia Terbesar di dunia Dan bahkan Presiden kita Presiden Soekarno dulu Kan pernah cerita ya Ngasih tau ke kita Bahwa berikan aku 10 pemuda Gue guncangkan dunia Iya Maka pemuda juga Nanti akan menjadi Saya itu saja Pesan Bang Ken Sukses pemuda Sukses pemuda Indonesia Jangan lupa Untuk berpartisipasi Bersuara di tahun 2024 Bang Ken Terima kasih banyak Tidak terasa kita diskusi Panjang terkait dengan Pemuda dan demokrasi Tentu ini menjadi Masukan juga Ada pendidikan politik Pagi Sobat Senator Dan juga generasi muda Untuk memahami Konsep demokrasi Dan plan mereka Untuk bersuara Kedepannya Dan sekian Untuk podcast kali ini Sampai jumpa Pada episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk Like, comment, subscribe Youtube DPDRI Untuk pastikan dapat Kabar terbaru Dan juga program-program terbaru Dari DPDRI Dan juga Senator pastinya Saya Juan Turpin Dan tentu Bang Ken Bang Ken Dari Bungkulu Negeri Merah Putih Merah Putih Salam dari daerah Untuk Indonesia Terima kasih